Direktur Utama Garuda Indonesia, Pak Halaman Syuri, memantau langsung kesiapan personal Garuda menghadapi libur Natal dan Tahun Baru di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tambahan 75.000 kursi yang disiapkan Garuda Indonesia terdiri dari lebih dari 22.000 kursi untuk penerbangan Garuda Indonesia dan lebih dari 50.000 kursi tambahan untuk penerbangan CityLink. Penambahan kursi akan dilakukan mulai 20 Desember hingga 6 Januari 2018. Untuk penerbangan rute-rute tertentu, Garuda Indonesia akan menggunakan pesawat berbadan lebar. Kita menyusun peningkatan kapasitas sebesar 75.000 itu memang mengantisipasi adanya peningkatan penumpang, sehingga kita melihat perlu untuk melakukan penambahan kapasitas yang mencapai 75.000 kursi. Untuk harga tiket sendiri, Pak, ada kenaikan? Harga tiket kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun tentunya kurang lebih justru malahan trendnya kan justru malah menurun. Tapi seperti biasa mungkin kalau namanya harga tiket kan di masa fix season memang mungkin dibandingkan dengan musim lainnya ada kenaikan, tetapi saya rasa tingkatan sebuah tiket. Terima kasih.